Sebagai benua terpisar di dunia, Asia menawarkan beragam budaya, bentang alam dan peluang bagi para digital nomad untuk merasakan pengalaman. Dengan banyak keberagaman, kota-kota digital nomad terbaik di Asia ramah terhadap pekerja jarak jauh dan juga siap menyambut orang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama saya Anawir. Nah sahabat, saya yakin banyak dari sahabatku semua yang mengenal apa itu digital nomad. Buat yang belum tahu, istilah digital nomad pertama kali dipopulerkan oleh buku digital nomad tahun 1997 karya Sugiyo Magimoto dan juga David Manners. Namun, digital nomad baru menjadi populer sampai akhir ketika buku tim Faris yang menginspirasi ribuan orang untuk tinggal dan juga bekerja di luar negeri sambil menghasilkan uang. Digital nomad merupakan seseorang yang bekerja dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi khususnya internet. Digital nomad dapat bekerja di negara mana saja yang memungkinkan mereka untuk bekerja dari jarak jauh dan juga hanya mengandalkan teknologi yang mereka punya. Penggunaan teknologi ataupun internet akan memudahkan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan menerapkan gaya hidup nomaden atau secara sederhana bisa dimaknai gaya hidup berpindah-pindah. Menurut situs resmi Lonely Planet, terdapat beberapa negara terbaik di dunia untuk digital nomad seperti Portugal, Thailand, dan juga Meksiko di tiga besar teratas dunia. Sedangkan dalam penilaiannya ditentukan oleh berbagai indikator seperti biaya hidup, cuaca, budaya, landscape, teknologi, visa, dan juga masyarakat. Nah, sesuai tajuk video kali ini, admin akan membahas tentang 12 kota terbaik di Asia untuk digital nomad. Seperti dilansir pada situs resmi Nomad Embassy. Bagi digital nomad, permata Asia ini adalah tempat yang sempurna karena terdapat banyak kafe yang menakjubkan. Semua orang pandai berbicara bahasa Inggris dan juga harganya relatif murah. Ada banyak perkara yang dapat dilakukan di Pineng, dan pastinya memiliki banyak hal yang ditawarkan. Seperti wisata budaya, bersantai di pantai, berbelanja, berburu seni jalanan di Jostown, atau sekedar makan saja. Anda dapat naik kereta kabel ke Pineng Hill dan menikmati pemandangan Pineng yang indah. Berburu seni jalanan yang tersembunyi dan juga berjalan-jalan di sekitar keindahan bangunan era kolonialisme. Pineng adalah surganya pecinta kuliner, dan mustahil untuk membuat daftar semua tempat makan terbaik karena jumlahnya yang sangat banyak. Bagi para digital nomad yang mencari sesuatu yang sedikit berbeda, Pineng di Malaysia wajib untuk masuk dalam daftar terbaik Anda. Dengan infrastruktur kota yang cocok buat para digital nomad, dengan banyaknya ruang kerja bersama yang tersedia. Dimana lagi kita bisa menyewa rumah dengan pemandangan kolam renang dan sawah? Ditambah dengan pemandangan yang indah, kuliner vegetarian yang luar biasa, kelas yoga yang berlimpah, budaya yang menarik, dan juga orang-orang yang ramah. Ya, sebagai tempat yang sangat mudah untuk ditinggali dan juga sulit untuk ditinggalkan. Ubud telah melampaui Chiang Mai sebagai tujuan digital nomad favorit saat ini. Tercatat, sebagai hotspot di Asia, Ubud Bali adalah rumah bagi komunitas digital nomaden internasional yang besar, dinamis, dan juga beragam. Baik Anda menjelajahi warisan budaya khas kota ini, atau membangun jaringan di salah satu ruang kerjasama, ada banyak peluang untuk terhubung dan juga berkolaborasi. Pemandangan Ubud yang subur dan juga kuil-kuil yang tenang juga ideal bagi mereka yang mencari inspirasi ataupun ketenangan di tengah pekerjaan mereka. Dari kelas yoga, pasar seni tradisional, hingga kuliner progresif, Ubud memang memiliki lebih dari sekadar ruang kerja yang sempurna. Ini masih tetap menjadi tujuan yang benar-benar menawan dan indah yang menawarkan nilai luar biasa bagi para digital nomad. Sebagai ibu kota sekaligus kota terbesar Malaysia, serta sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Asia, Kuala Lumpur terkenal dengan menara kembar petronas, arsitektur kolonial, dan suasana yang membuat para nomaden ketagihan dan merasa betah. Kota yang sangat modern dengan infrastruktur yang bagus untuk digital nomad ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang tidak dimiliki kota-kota lain di Asia Tenggara, seperti pusat perbelanjaan mewah yang membuat para nomaden digital tumbuh subur di sepanjang jalan Kuala Lumpur. Ditambah lagi, ruang kerja bersama di Kuala Lumpur berimpah dan juga menawarkan paket bulanan terjangkau untuk digital nomad. Berkeliling ke Kuala Lumpur juga terbilang mudah, apalagi dengan jaringan monorail, LRT, dan juga MRT. Sedangkan biaya hidup rata-rata di Kuala Lumpur adalah sekitar 1.100 USD per bulan jika Anda menyewa apartemen di pusat kota. Hal inilah yang membuat para nomaden jatuh cinta pada Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan berkembangnya komunitas nomaden digital dan salah satu ruang kerja bersama paling keren di dunia, suasana yang mengalir dari canggu sungguh luar biasa. Kota kecil dengan keindahan pantai yang elektrik adalah tempat yang tepat untuk bekerja dari jarak jauh. Hidup hemat dan menemukan budaya baru sambil menikmati garis pantai yang spektakuler. Cuaca yang menyenangkan, perkembangan teknologi serta wifi yang bagus, biaya hidup yang relatif murah, dan cara hidup yang santai menjadikan canggu surga tropis yang sempurna bagi para digital nomad untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Yang terbaik adalah menyewa skuter saat berada di canggu, karena ini bukan kota yang paling nyaman untuk dilalui dengan berjalan kaki. Tapi ini hanya memberi Anda kebebasan untuk menjelajah lebih jauh lagi. Jika Anda jatuh cinta dengan Indonesia dan juga ingin tinggal lebih lama, Anda dapat mengajukan perumuran visa B211A yang memungkinkan Anda tinggal selama 6 bulan. Enggak visa digital nomad resmi Indonesia akhir diluncurkan. Sedangkan kota lain yang masuk dalam list kota terbaik untuk digital nomad adalah Bangkok, Thailand, Hanoi, Vietnam, Chiang Mai, Thailand, Cebu, Filipina, Ho Chi Minh, Vietnam, Tokyo, Jepang, Seoul, Korea Selatan, dan juga Koh Samui, Thailand. Nah itu tadi 12 kota yang terbaik untuk digital nomad. Barangkali dari sahabatku ingin menambahkan ataupun ingin menjabarkan tentang fakta menarik dari 12 kota tersebut. Silahkan tinggalkan komen di bawah. Saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Saya minta maaf jika dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.